Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Hai semuanya, apa kabar? Jadi teman-teman, kali ini aku lagi ada di Hotel Royal Asnoff Pekanbaru Mungkin beberapa waktu lalu beberapa waktu lalu aku udah pernah nih review di hotel ini tapi biar akun aku ini semakin up ya kan jadi aku kali ini bakal review di Hotel Royal Asnoff lagi ya teman-teman ya karena ini kan kita dapetnya kamarnya kan yang berbeda dari yang kamar yang sebelumnya dan kali ini aku lagi ada di kamar 316 dan ini adalah tipe kamarnya deluxe jadi gimana di dalamnya yuk tonton videonya sampai selesai jangan lupa untuk bantu like dan subscribe bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kemudian terus kita lihat ke sebelah kanan kalau kita dari masuk ini sebelah kanan ini ada lemari yang cukup besar ya ini lemarnya dua pintu yang mana di dalamnya itu ada gantungan baju ya teman-teman ya ini ada gantungan baju ada juga pastik laundry ada juga rak seperti itu ya teman-teman ya Nah terus di sebelahnya lemari ini Tadi teman-teman Ini dia ada seperti Nakas sambung gini ya teman-teman Kayak ada meja sambung gini Jadi ini Dia sebelahnya ada juga meja kaca Meja dengan Rak-rak dan atasnya ini kaca Terus ada cangkir Ada pemanas air Ada air mineral Lalu di dalam sini Ada teh, kopi, gula dan creamer Nah jadi teman-teman Di bawahnya ini Ini itu Ada kulkas mini Atau mini cool bar Ini dingin ya teman-teman Jadi kalau kalian habis belanja Kalian bisa masukkan Kayak buah atau apa Di kulkas ini Dan disini itu lantainya Ini lantainya ini Berkarpet seperti ini Cakep banget Motif salur Nah sebelum kita kesana Kita kesini dulu deh ya Jadi di sebelah kiri ini Ini ada kaca yang super besar ya teman-teman Ini kaca super besar ya Yang gak super-super kali Maksudnya ya tinggi, besar gitu lah ya Jadi kalian kalau yang ciwi-ciwi Pasti senang banget kalau disini Karena kalian bisa ngaca Dengan Bebas Dan bisa ngaca Sebadan gitu Terus setelah dari kaca Kita mau lanjut lagi ke sini Ini ya teman-teman ya Disini ada Nakas gantung gitu ya Jadi Nakasnya gak langsung dari bawah gitu Terus disini juga ada Lampu tidurnya Dan disini ada Tempat untuk colokan ya Ini untuk hidup matikan Nah jadi teman-teman Disini ada Tempat tidurnya seperti ini Bantalnya tuh banyak ya Jadi kalian kalau misalnya yang biasa pakai guling Bisa deh Yang itu nanti Bisa untuk dijadikan guling Iya kan Jadi seperti ini Kira-kira ini udah agak berantakan Karena tadi temanku itu Udah Nempatin duluan Terus sekarang dia lagi keluar guys Terus Ini lanjut lagi ke sini Ini rak Untuk Penempatan koper ya Ini tempat untuk koper ya Sorry bukan rak Ini tempat untuk koper Jadi ini untuk koper Dan tas lain sebagainya Ya ini udah ada barang-barang kami lah disini Itu juga ada tempat colokan ya teman-teman ya Terus disini tuh Ada televisi Panjang gitu ya kan Terus Ini ada meja panjang Ya Dan disini Ini barang-barang teman aku Dan ini Aku mau kasih surprise kecil-kecilan untuk teman aku Karena dia ulang tahun ya Jadi aku paling suka sama cheesecake dari mini brown Pekan baru ya teman-teman Makanya aku pilih ini Mini brown cheesecake Untuk teman aku Dan dia masih keluar Nanti bakal kita surprise-in Nah ini ada juga colokan ya Ini ada colokan yang tiga Ada yang dua mata Terus disini juga ada tisu Terus teman-teman disini Ada menu ya Ada berbagai tulisan menu Kalau misal kalian lapar Gak usah khawatir dan harganya juga Tuh harganya sih menurut aku gak terlalu mahal ya Untuk standar hotel Dan selanjutnya disini juga ada Ini bisa digeser-teser guys Jadi ini ada juga kursi Kursi duduk Untuk kalian make up-an atau prepare pas mau acara atau pas mau keluar gitu ya Jadi ini handuk sih sebenarnya ada di toilet ya guys Tapi yaudahlah ya Jadi handuknya ada disini Terus ini kita lanjut lagi disini Ada meja bulatnya gini Terus ada juga kursi santui guys Dan di sebelah sini itu Ada nakas yang gantung itu tadi Terus ada juga Telepon, remote TV dan remote AC Dan ini ada lampu tidurnya juga dong Ini aku Ngetes saklernya Saklar ya kalau gak salah ya Oke jadi kita lihat juga disana Ada Arah kiblat Dan ada juga AC ya guys ya Oke jadi kita mau lanjut review ke toiletnya Tapi sebelum ke toiletnya Aku kelupaan tadi nunjukin ke kalian Disitu ada tempat sampah Dan itu kita ada dikasih Sendal hotel ya kan Jadi kalau misalnya Mau satu lagi kalian bisa minta ke resepsionis Biasanya sih begitu Ini aku belum ada request ya Kita mau lanjut ke toiletnya Ini toiletnya sebelah sini Nah jadi kita masuk ke sini ya teman-teman ya Ini di sebelah kiri Langsung ada tempat sampah Seperti ini Lalu kita lihat disini ya Kita disambut dengan kaca Yang cukup besar Tuh Terus disini kita bisa lihat ada head dryer Ada colokannya Terus disini ada Wastafel yang cakep nih Kerannya Dan ini kita udah disediakan Perlengkapan dan perlengkapan mandi Disini closet duduknya Ada tisu Lalu ada handuk Dan disini tempat mandinya Shower ya Pakai shower Ini biasanya hot and cool guys Nah jadi kira-kira Seperti inilah Toilet di Royal Asnof Pekanbaru Kamar 316 Oke guys Jadi itu tadi Isi di dalam kamar 316 Di Royal Asnof Pekanbaru Dan aku mau lanjutin Video ini sampai Untuk keserapan besok ya guys ya Karena pas kemarin itu Aku review hotel yang sebelumnya Ya review di Royal Asnof ini juga Itu aku lupa ya Udah ada Pakai sarapan atau belum Tapi yang jelas aku ini Pengen Untuk ini ya Nge-record lagi Karena tempat sarapannya itu Cakep Dan aku suka banget Sama ini ya Sama dessert Dessertnya gitu Dessertnya Enak Disini Jadi tentu terus Video ini sampai selesai guys Oke Pagi guys Jadi kita hari ini Mau sarapan ya Tapi sebelum sarapan Aku mau nunjukin ke kalian View di kamar 316 Nah jadi teman-teman Ini Viewnya agak kurang Bagus ya menurut aku Karena Yang bagus itu Pas dia mengarah ke Living World Kalau ini kan Ke arah Dari Jalan Angka Ke Jalan Sudirman Dan ini Sebenarnya enaknya Disini ini Tempat matahari terbit sih ya Oke Jadi kita mau Lanjut sarapan Ke lantai 4 Nah jadi teman-teman Ini dia Aku isi suara ya Tapi ini aku agak batuk Dan ini kita di lift Menuju ke tempat sarapan Di lantai 4 Oke Ini dia Aneka menu sarapannya ya Teman-teman ya Ini disini ada Soup tom yum Dan aku suka banget Dan disini itu Ada nasi goreng Ada mie goreng Terus ada Kayak Sosis gitu ya Ada nasi putih juga Pokoknya banyak banget Variannya Terus Ini dia Ada juga Juice jeruk Terus Ada roti-roti Terus ini Tempat sarapannya itu Cerah ya teman-teman Seger gitu Konsepnya Di dalam Dan di luar itu Biasanya itu ada Kayak payung-payungnya Gitu Cuman saya gak dibuka sih Terus ini ada Roti-roti Dan ini Ada pie strawberry Ada juga Kayak cheese bread Gitu Terus ada juga Ini oreo Gini ya Nah aku kemarin Gak kebagian cheese bread Ini sih Udah kebanyakan ngobrol Dan akhirnya Ketemu sama orang Dan akhirnya Gak bisa nyicipin Terus ini dia juga Ada bubur ayam Ya kan Teman-teman Terus ada bubur ayam Ada bubur-bubur manis Cuman Karena aku kurang suka Dengan yang manis-manis Aku Cuman makan Banyak yang asin-asin aja Disini juga ada Lontong sayur ya guys ya Dan ini ada juga Cake-cake-nya Ini aku suka banget Yang macap Ada stroberinya itu Enak Karena macanya itu Ini ya Bener-bener pahit Gitu Ya kan Terus Banyak juga Kwekwe lain Ada juga Kroisan Atau kuasong ya Terus ada kayak Bolen gitu Itu juga ada yang asin-asin Gitu Banyak deh pilihannya Terus ini juga ada juga buah Ini aku ngecutnya Udah deket waktu Tutup sarapan ya guys ya Jadi kayak gitu aja Jadi sekian dulu ya Vlog aku kali ini Sekitar Royal Asno Hotel Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum guys See you in the next video Bye-bye Bye-bye